Halo semuanya, selamat siang saya ucapkan dari kota Semarang. Hari ini saya sudah berada di stasiun Semarang Koncol dan akan melakukan perjalanan menuju Surabaya menggunakan kereta api terpanjang di Indonesia yaitu kereta api Maharani. Kereta api Maharani ini menggunakan rangkaian aslinya milik kereta api Kertajaya. Nah teman-teman, gimana untuk perjalanan saya dari Semarang menuju ke Surabaya? Tonton videonya sampai habis dan jangan di skip. Video ini saya rekam pada tanggal 10 September lalu dan saat itu saya tidak tahu bahwa kereta api Maharani perjalanannya akan digantikan dengan kereta api Air Langga. Untuk saat ini, kereta api Maharani sudah tidak beroperasi lagi. Jadi buat teman-teman yang ingin melakukan perjalanan dari Semarang menuju Surabaya tapi dengan harga Rp49.000, saat ini teman-teman beralih ya ke kereta api Air Langga. Walaupun keretanya sudah berhenti beroperasi, namun saya masih tetap upload. Hitung-hitung untuk mengenang masa-masa perjalanan kereta api Maharani. Kereta api dari Semarang menuju Surabaya dengan harga murah, terjangkau, dan juga nyaman. Kereta api Maharani ini akan diberangkatkan dari Semarang Poncol pada pukul 11 lebih 45 menit dan akan tiba di stasiun Pasar Turi pada pukul 16 lebih 18 menit. Sebentar lagi keretanya akan diberangkatkan dari Semarang Poncol. Terima kasih telah menonton! Tepat pada waktunya, pukul 11 lebih 45 menit, kereta api Maharani diberangkatkan dari stasiun Semarang Poncol. See you next time, Kota Semarang! Terima kasih telah menonton! Pukul 11 lebih 52 menit, kereta api Maharani tiba di stasiun Semarang Tawang. Buat teman-teman yang memang dari Semarang mau ke Surabaya Pasar Turi, direkomendasikan banget buat naik kereta api Maharani ini. Kenapa? Saya bilang rekomendasi banget. Karena memang dari Semarang menuju Surabaya, kereta api Maharani ini adalah kereta yang nyaman, ditambah lagi harga tiketnya itu murah. Untuk perjalanan dari Semarang menuju Surabaya, hanya Rp49.000 saja. Selain di stasiun Poncol, teman-teman juga bisa naik di stasiun Tawang. Pada pukul 11 lebih 57 menit, kereta api Maharani diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Tawang. Pukul 11 lebih 58 menit, kereta api Maharani diberangkatkan kembali dari stasiun Semarang Tawang. Terima kasih telah menonton! Melintas langsung di stasiun Alastua. Terima kasih telah menonton! Diberikan masker dan tisu basah gratis oleh pramugara kereta. Pada pukul 12 lebih 42 menit, kereta api Maharani telah tiba di stasiun Ngrombo. Akan diberangkatkan kembali dari stasiun Ngrombo pada pukul 12 lebih 49 menit. Nah, sekarang saya ada di ujung belakang kereta, jalanan dari Semarang menuju ke Pasar Turi. Di belakang ini nggak ada bagasi ya. Dan bener-bener ini adalah kereta paling belakang. Di Premium 14 ini, saya bener-bener sendirian. Jadi udah kayak sewa kereta pribadi lagi tuh. Mantap! Tepat pada waktunya, pukul 12 lebih 49 menit, kereta api Maharani diberangkatkan kembali dari stasiun Ngrombo. Melintas langsung di stasiun Gambringan. Pukul 13 lebih 11, kereta api Maharani telah tiba di stasiun Keradenan. Beuh, disini panas banget. Tepat pada waktunya, pukul 13 lebih 15 menit, kereta api Maharani diberangkatkan kembali dari stasiun Keradenan. Pada pukul 13 lebih 38 menit, kereta api Maharani telah tiba di stasiun Randu Blatung. Perjalanannya di stasiun Randu Blatung. Kami persilakan untuk segera turun. Sebelum turun, perlu kami ingatkan, periksa, dan teriti kembali barang bawaan Anda. Pukul 13 lebih 44 menit, diberangkatkan kembali dari stasiun Randu Blatung. Pukul 14 lebih 03 menit, kereta api Maharani telah tiba di stasiun Cepu. Disini itu awal sekitar 5 menit, nanti akan berangkat lagi pada pukul 14 lebih 12. Pukul 14 lebih 46 menit, diberangkatkan kembali dari stasiun Bojonegoro. Terima kasih telah menonton! Pada pukul 15 lebih 18 menit diberangkatkan dari stasiun Babat. Pada pukul 15 lebih 40 menit, kereta api Maharani telah tiba di stasiun Lamongan dan di stasiun Lamongan ini adalah pemberhentian terakhir kereta api Maharani. Sebelum tiba di stasiun Surabaya Pasar Puri. Di sini berhentinya cuma 3 menit saja, nanti pada pukul 15 lebih 44 menit keretanya diberangkatkan kembali dari Lamongan. Sesuai dengan jadwal, pada pukul 15 lebih 44 menit diberangkatkan kembali dari stasiun Lamongan. Terima kasih telah menonton! Sesaat lagi, kereta api Maharani yang saya naiki akan berpapasan dengan kereta api Gumarang. Berpapasan dengan kereta api yang sama-sama menggunakan rangkaian panjang. Sekarang waktu telah menunjukkan pukul 16 lebih 11 menit, dan sebentar lagi kereta api Maharani akan tiba di tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Puri. Selama perjalanan naik kereta api Maharani ini menyenangkan, benar-benar di premium 14 ini kosong, hanya ada 4 penumpang termasuk saya. Jadi tadi itu ada yang naik lagi ya di stasiun Bojonegoro. Semoga dia, kereta api Maharani akan tiba di stasiun tujuan akhir stasiun Surabaya Pasar Puri. Kami atas nama milik teman PT, kereta api usia bersiru mengucapkan, Terima kasih atas kepercayaan Anda telah menggunakan jasa layanan keren Audi. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Alhamdulillah pada pukul 16 lebih 16 menit, kereta api Maharani telah tiba di tujuan akhir yaitu stasiun Surabaya Pasar Puri. Perjalanan dari Semarang menuju Surabaya ditempuh dengan waktu sekitar 5 jam lebih 30 menit. Dan perjalanan menggunakan kereta api Maharani ini menyenangkan ya. Bisa mencoba kereta api rangkaian panjang dengan harga tiket yang terjangkau. Keretanya juga nyaman, kelas premium, salah satu rekomendasi kereta api apabila teman-teman mau naik kereta api dari Semarang menuju Surabaya. Terima kasih buat teman-teman yang telah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa di-like, di-share, dan di-subscribe. Kita berjumpa lagi di video-video berikutnya. Bye-bye. Sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Terima kasih telah menonton! Sekarang, nama Maharani hanya menjadi bagian sejarah dalam perjalanan kereta api. Terima kasih kereta api Maharani yang sudah menjadi transportasi bagi masyarakat dengan harga murah, terjangkau, dan juga nyaman.